Istana Kemala Putih Jilid 33. Cuma sayang ia tidak pandai bicara, maka ia tidak dapat menjawab, hanya mengawasi Chiyok Go An Hong dengan badan tidak bergerak, tidak memberikan jawaban menerima juga tidak mengatakan kalau ia tidak suka. Chiyok Go An Hong yang menyaksikan itu, hatinya sudah panas. Kalau tidak karena T.Y. Bok Taisu suka pada bocah itu, barangkali ia sudah mengempelang kepalanya Choseng sampai binasa. Tapi tidak mengetahui kalau perkataannya T.Y. Bok Taisu tadi justru sudah menolong dirinya tidak sampai dibikin malu di depan orang banyak. Sebab bila diukur kekuatan Choseng pada waktu itu, sekalipun Chiyok Go An Hong menganggap dirinya ada suatu ahli pedang ternama, masih bukan tandingannya Choseng. T.Y. Bok Taisu yang melihat Choseng tidak memberikan jawaban, lalu maju sendiri di depannya Choseng seraya berkata, Bocah, kau barangkali tidak kenal aku ini siapa? Biarlah aku perlihatkan padamu. Tanda petik. Tiba-tiba ia mengambil Bok Hienya yang digendong di gegernya dan dilemparkan di tanah. Gerakannya itu kelihatan seenaknya saja, tetapi ternyata Bok Hie yang terbikin dari bahan besi itu sudah melesak ke dalam tanah. T.Y. Bok Taisu ketawa bergelak-gelak. Kalau kau ada mempunyai sedikit kekuatan dan kepandaian, kau boleh coba-coba dengan Bok Hieku, katanya Jumawa. Choseng pura-pura seperti tidak mengerti, dengan perlahannya menghampiri Bok Hie. Ketika sudah berada dekat sekali tiba-tiba kakinya menendang dan Bok Hie itu lantas melesat melayang ke perut T.Y. Bok Taisu. Kejadian yang diluar dugaan itu telah mengejutkan semua orang. Mereka sungguh tidak mengira, bahwa Choseng yang masih kanak-kanak, dengan sekali tendang saja sudah membuat terbang Bok Hie-nya T.Y. Bok Taisu yang membuat ia mendapat nama baik. Jika tidak mempunyai kepandaian yang berarti, mana ia berani berbuat demikian? Selagi semua orang pada kaget terheran-heran, sebaliknya T.Y. Bok Taisu malah ketawa bergelak-gelak. Ia tidak menyingkir ataupun berkelit, bahkan tangannya juga tidak bergerak, dengan gelembungkan perutnya ia membuat Bok Hie-nya itu menempel di perutnya. Bagus, bagus. Mari kita main-main lagi, demikian mulutnya mengoceh. Tetapi belum habis perkataannya, mendadak Choseng sudah melesat ke belakangnya Bok Hie, tangannya digerakkan menghajar benda itu. Ia tidak menghajar orangnya sebaliknya memukul Bok Hie-nya, ini memang benar-benar aneh. T.Y. Bok Taisu ketawa bergelak-gelak. Ia tidak takut oleh Choseng, apalagi dipukul Bok Hie-nya. Siapa nyana, selagi mulutnya masih ketawa, hawa dingin tiba-tiba menyusup ke dalam perutnya sehingga sekujur badannya mengjigil. Bok Hie-nya tidak dapat dipertahankan lagi dan jatuh di tanah. T.Y. Bok Taisu terperanjat. Keinginannya hendak memungut murid telah musnah seperti asap tertiup angin. Sambil berseru aneh tangannya menyambar dirinya Choseng dan mulutnya memaki-maki. Bocah busuk. Dari mana kau dapatkan pelajaran ilmu setan? Hari ini kalau hudiamu tidak dapat membunuh mati kau, benar-benar tidak akan merasa puas. Karena terpisahnya antara T.Y. Bok dan Choseng ada demikian dekatnya dan gerakan yang dilakukan oleh T.Y. Bok Taisu secepat kilat itu, maka Choseng sudah tidak keburu menyingkirkan diri, badannya sudah kena disambar. T.Y. Bok Taisu adalah seorang padri yang sudah terkenal kejahatannya di dunia Kang Ou dan kepandainya sangat tinggi. Beberapa hari berselang, ketika S.H. A. Tokai dan muridnya bertemu padanya, belum sampai 50 jurusi pengemi sakti dan muridnya itu sudah tertangkap olehnya dan pagi tadi ketika Hui Tian Gokeng bersama dua cucunya hendak menolong S.H. A. Tokai, ketika berhadapan dengan T.Y. Bok Taisu, meskipun dikerubuti tiga akhirnya ketiga-tiganya ditangkap hidup-hidup oleh T.Y. Bok dalam waktu 300 jurus. Sekarang menghadapi bocah yang baru berusia tujuh tahunan saja, ia pandang enteng. Siapa nyana ketika tangannya mengenai tangan Choseng yang kecil ada sangat licin, seolah-olah ikan belut sehingga terlepas dari cekalannya secara tiba-tiba, kemudian lengan kirinya dirasakan sakit bekas serangan tangan Choseng. Bukan kepalang kagetnya T.Y. Bok Taisu. Sejak ia berkelana di dunia Kang O, belum pernah ia menemukan kejadian yang begitu aneh seperti malam ini. Apakah ia harus menyerah kepada satu bocah yang masih ingusan? Kegusarannya memuncak. Sambil menggeram hebat, tangannya yang besar seperti kipas dengan beruntun telah melancarkan tiga kali serangan. Meskipun Choseng mempunyai kekuatan cukup besar, tetapi pelajaran ilmu silatnya masih sangat terbatas. Di bawah serangan yang gencar dari T.Y. Bok Taisu sudah tentu ia merasa kewalahan, sebentar saja ia sudah terdesak keluar tenda. Pada saat itu hujan dan angin sudah berhenti, rembulan juga sudah menunjukkan dirinya. T.Y. Bok Taisu yang sudah merasa gemas sekali terhadap Choseng, bernapsu sekali untuk membinasakan seketika itu juga. Apa mau Choseng sangat kuat dan tangkas, apalagi ilmu mengentengi tubuhnya yang sangat luar biasa, sekalipun ia terus-terusan mundur, tetapi kadang-kadang masih bisa membalas menyerang. Mendadak terlihat satu bayangan orang yang datang menghalangi maksud T.Y. Bok Taisu, orang itu bukan lain Kim Hau adanya. T.Y. Bok, kepala gundul. Kau ada seorang terkemuka di dalam kalangan Kang Hau, mengapa terhadap seorang bocah saja harus menggunakan serangan begitu ganas? Kalau hal ini nanti tersiar di luaran, ha-ha-ha. Kim Hau mengejek sambil tertawa dingin. Begitu melihat Kim Hau, T.Y. Bok segera dapat mengenali bahwa di alah orangnya yang tempoh hari di tepi telaga Xin Yang O, bersama-sama dengan Choseng mempermainkan dirinya. Pada saat itu baru ia ingat bahwa bocah cilik di depan matanya sekarang ini, adalah si bocah yang pernah mempermainkan dirinya, maka kegusarannya semakin memuncak. Owe, bangsat-bangsat cilik. Kiranya adalah kalian, hari ini kalau hudiamu tidak dapat membunuh mati kalian berdua, percuma saja aku menjadi jago dalam dunia Kang Owe ya berseru dan lantas mengirim serangan hebat kepada Kim Hau. Kim Hau hanya ganda ketawa badannya sedikit pun tidak bergerak, hanya tangannya diangkat untuk menyambuti serangan T.Y. Bok Taisu. Suara beradunya kedua kekuatan tenaga dalam terdengar nyaring, batu dan pasir pada beterbangan. T.Y. Bok Taisu merasa lengan dan tangannya kesemutan, badannya mundur setengah tindak. Ia terperanjat, sebab serangannya yang dilancarkan tadi dalam keadaan gusar sudah melampaui batas kekuatannya yang ada, bukan main hebatnya. Siapanya nak Kim Hau dengan seenaknya saja sudah membuat dirinya terpental mundur dan tangannya kesemutan. Pada saat itu dalam tenda juga terdengar suara ribut-ribut. Dalam kaget dan herannya, T.Y. Bok Taisu lalu melongok ke dalam, ternyata tawanannya yang tadi menggeletak di tanah, sekarang semuanya sudah dapat ditolong orang. Kim Hau pada saat itu berdiri tepat di tengah-tengah pintu tenda, sehingga tidak mudah bagi T.Y. Bok Taisu untuk menerjang masuk. Dalam gusarnya T.Y. Bok Taisu lalu menghunus goloknya yang beracun, terus diputarnya dan menerjang si anak muda. Kim Hau yang sama sekali tidak membawa senjata apa-apa, sudah tentu tidak berani menyambuti dengan tangan kosong. Baru saja ia hendak berkelit, dari dalam tampak melesat keluar beberapa bayangan orang. T.Y. Bok Taisu terkejut dan menunda serangannya. Ketika ia menegasi, ternyata itu adalah orang-orangnya sendiri. Tetapi apa yang mengherankan adalah saat itu pekaunya tengah memutar tongkatnya, tetapi tidak mirip dengan orang yang sedang bertempur, sebaliknya seperti anak kecil yang sedang bermain main. T.Y. Bok Taisu ketawa menghina, ia menyimpan kembali golok beracunnya, lalu melompat dan merebut senjata tongkatnya pekaunya seraya berkata, Pergilah kalian semua. Biarlah aku sendiri yang menghadapi orang-orang semua ini. Ia berkata sambil memutar tongkatnya pekaunya untuk menahan orang-orang yang hendak kabur. Kim Ho yang menyaksikan tingkah lakunya T.Y. Bok Taisu, sudah dapat mengetahui akan kehebatan kepala gundul itu, maka ia sungkan menyambuti serangan senjata T.Y. Bok Taisu dengan tangan kosong. Hanya Hui Tian Go Kang Teng Kiel yang saja yang lantas menyerang dengan senjata rahasianya, jerum Hui Ie Chiam. Sayang, karena jerum itu halus lembut, sebelumnya sampai pada sasarannya sudah tersampok jatuh oleh sambaran angin tongkatnya T.Y. Bok yang diputar laksana titiran. Kim Ho memang sengaja melepas orang-orang T.Y. Bok Taisu, sebab C.Y. A.Y. A.Nya pernah melepas budi kepada dirinya. Sekarang C.Y. A.Y. A.Nya sudah meninggal dunia, ingin membalas sedikit budi kepada anaknya, yaitu C.Y. Go An Hong. Sedangkan P.K.U.Nya, meskipun bukan engkongnya sendiri, tetapi juga masih terhitung salah satu dari adik engkongnya, biar bagaimana juga masih termasuk anggota keluarganya dari golongan tua. Sebentar saja C.Y. Go An Hong dan P.K.U.Nya sudah kabur tidak kelihatan bayangannya. T.Y. Bok Taisu selagi hendak memikirkan untuk kabur, mendadak ada angin kuat yang menyambar dirinya dan terus menindik di atas kepalanya. T.Y. Bok Taisu terkejut, telinganya mendadak mendengar suara bentakan halus. Hajar saja. T.Y. Bok Taisu dengan menggunakan suatu gerakan O.Y. Lyong Ho An Sin atau naga kuning membalikan badan, dengan tongkatnya menyambuti serangan yang datang tiba-tiba itu. Terdengar suara terang dari beradunya kedua senjata yang nyaring sekali. T.Y. Bok Taisu merasakan kedua lengannya kesemutan, tongkatnya hampir saja terlepas dari tangannya, kiranya yang menyerang dirinya tadi adalah Bok Hienya sendiri. Sampai di sini T.Y. Bok benar-benar jari dan tidak berani berdiam lebih lama lagi. Dengan Bok Hienya ditinggalkan begitu saja ia kabur sambil membawa tongkatnya. T.Y. Lyong dan S.Y. Ho A. Tokai sebenarnya hendak mengejar, tetapi sudah dicegah oleh Kim Ho. J.Y. W.Y. Chiam Pua, biar saja dia kabur. Asal dia berani masuk ke dalam istana panjang umur nanti, tidak akan kuampuni jiwanya lagi. Untuk menghadapi manusia semacam dia, Bok Hienya dari besi ini benar merupakan senjata yang paling cocok. Pada saat itu cuaca sudah mulai terang. Semua orang setelah saling bertemu, Kim Ho lalu melihat San Chu Ho A yang sedang membimbing Teng Cheng Cheng keluar dari dalam tenda. Kedatangan Teng Cheng Cheng sebetulnya hendak mencari Kim Ho. Bersama-sama dengan Neng Kong-nya dan adiknya, sepanjang jalan ia mencari keterangan tentang dirinya Kim Ho. Ia dapat kabar bahwa Kim Ho akan datang ke istana panjang umur, maka segera ia juga datang menyusul ke tempat itu. Tidak dinyana di tengah jalan mereka sudah berpapasan dengan T.Y. Bok Ta Isu dan akhirnya telah kena ditangkap olehnya dan hampir saja dirinya dibikin ternoda. Untung saja Kim Ho bersama Cho Seng keburu datang. Waktu melihat Teng Cheng Cheng hati Kim Ho agak bergebar. Untung di situ ada San Chu Ho A, maka Kim Ho sengaja menghalau T.Y. Bok Ta Isu supaya San Chu Ho A mendapat kesempatan menolong dirinya si Nona. Teng Cheng Cheng sudah dihina demikian rupa, meskipun dirinya belum dirusak kehormatannya, tetapi ia sudah merasa malu untuk menemui orang. Sebetulnya ia ingin membunuh diri, tetapi karena melihat San Chu Ho A telah memperlakukan dirinya begitu baik, maka ia mengurungkan maksudnya. Sebetulnya ia lebih penujui Kim Ho, tetapi karena mengingat anggota-anggota yang berharga pada dirinya seorang gadis sudah dilihat semua oleh San Chu Ho A, sudah tentu ia tidak ada muka untuk kawin dengan orang lain. Apalagi, San Chu Ho A orangnya juga gagah, kecakapannya tidak berada di bawah Kim Ho, maka sebentar saja kedukaannya sudah lenyap semuanya, ia sudah bisa bicara dan ketawa seperti biasa. Teng Kialiang dengan Chu Su merupakan kenalan lama mereka tidak menduga akan bertemu pula dalam keadaan seperti sekarang ini, maka hubungan mereka kelihatannya semakin rapat, sedangkan si bengal Cho Seng juga telah dapatkan Teng Peng Sin sebagai kawannya. Teng Peng Sin yang telah menyaksikan kepandaian Cho Seng ada begitu tinggi, dalam hati merasa agak mengiri. Setelah pertempuran selesai ia lantas menarik tangannya Cho Seng untuk menanyakan segala macam soal. Ia tidak mengetahui bahwa Cho Seng tidak pandai bicara maka ketika ia menanya dan tidak mendapat jawaban, ia lantas pelototi matanya. Dengan demikian, di antara dua bocah itu telah timbul salah pengertian. Teng Peng Sin merasa gusar, lalu menyerang dengan senjata serulingnya. Cho Seng belum mengetahui kalau kawannya itu gusar benar-benar, lalu menggunakan tipu silatnya Hun Kinge Kuchiu, sehingga sebentar saja seruling Teng Peng Sin sudah berpindah tangan. Teng Peng Sin tidak menduga dalam tempo sekejap mati saja senjatanya sudah dapat dirampas oleh lawannya, maka ia semakin gusar lalu menyerang dengan senjata jarumnya, Hui Ie Chiam. Cho Seng tengah ketawa-ketawa, ketika ia melihat berkelebatnya sinar perak, bukan kepalang kagetnya, ia lantas melesat tinggi dan kabur, sedangkan Teng Peng Sin masih mengejar di belakangnya. Pada saat itu pikiran Kim Ho sedang kusut. Ia sedang memikirkan bagaimana nanti ia menghadapi Teng Peng Sin yang merupakan saudaranya sendiri. Apa ia tega turun tangan untuk membinasakan dirinya? Tetapi kecuali ia sendiri, siapapun bukan tandingan Sia Ok Pek Sin. Dalam keadaan melamun, mendadak dari jauh terdengar suara jeritan kaget yang tidak begitu jelas. Suara itu kedengarannya hanya suhu, suhu. Kim Ho tersadar dari lamunannya. Segera ia mengenali suara itu adalah suara Cho Seng. Ia sungguh tidak mengerti, mengapa Cho Seng nampaknya begitu ketakutan. Andai kata ia berpapasan dengan seorang yang lihai, orang itu pasti mempunyai kepandayan yang luar biasa sebab Cho Seng tidak mengerti apa arti takut. Segera Kim Ho lompat melesat menuju ke arah datangnya suara Cho Seng. Kira-kira sepuluh tombak lebih jauhnya, dari depan kelihatan lari satu bayangan putih. Kim Ho kenali itu adalah Cho Seng, maka ia lantas menyambutinya. Cho Seng kelihatan gugup, air matanya mengalir dan mulutnya menganga, lama sekali ia baru dapat mengeluarkan suara. Peng! Tanda petik. Mendengar Cho Seng menyebut namanya Peng Peng, Kim Ho terperanjat, lalu meninggalkan Cho Seng lari mencari Peng Peng. Setibanya Kim Ho di tempat yang digunakan untuk meneduh semalam, di situ ia dapatkan Tiong Chiu Hek sudah rebah binasa dalam keadaan mengenaskan, sedangkan Peng Peng sudah tidak kelihatan bayangannya lagi. Kim Ho seolah-olah sudah terbang semangatnya, lama ia berdiri menjubelek di sisinya Tiong Chiu Hek. Tiba-tiba terdengar suara orang berkata, Kim Xiao Hiap, kejadian sudah demikian rupa. Apa gunanya bersedih? Lebih baik lekas berdaya untuk menuntut balas dan menolong orang. Kim Ho terkejut. Dengan perlahan ia berpaling, ternyata mereka sudah datang semuanya. Sin Ho atau Kai berlutut di sampingnya Tiong Chiu Hek dan menangis dengan sedih sekali, sedangkan yang berbicara tadi adalah Chiu Su. Kim Ho tidak keluarkan air mata, tetapi matanya merah seperti bara. Kemudian ia mendengar Chiu Su berkata pula, Menurutku, Tau-toa-ko ini rasanya belum lama binasanya. Dia seperti terluka oleh senjata berat, kelihatannya ini adalah perbuatannya si Bang Sat Gundul tadi. Aku percaya dia pergi belum jauh. Untuk menolong dirinya Nona Tau, sebaiknya Kim Siya Oh Hiap segera berangkat lebih dulu, urusan di sini ada lohu dan lain-lainnya yang nanti akan bantu membereskan, harap tidak usah khawatir. Mendengar disebutnya nama Bang Sat Kepala Gundul, Kim Ho merasa menyesal dan gemas. Tanda seru. Coba kalau tadi ia menggunakan sedikit tenaga untuk membinasakannya, bukankah tidak ada kejadian seperti sekarang ini. Tetapi menyesal selamanya datang belakangan. Sekarang ia terpaksa harus mencari Hwesho yang ganas itu untuk menolong Peng Peng dan membalas sakit hati Tiong Chiu Hek. Kim Ho berlutut di depan jenazah Tiong Chiu Hek, lalu menyatakan terima kasih kepada Chiu Su beramai, kemudian meninggalkan mereka. Baru saja Kim Ho lompat melesat lantas bertemu dengan Chiu Seng yang kelihatannya sangat sedih. Bocah itu, di belakang gegernya menggendong bok hyenya Tiei Bok Tai Su. Kim Ho mengagumi kecerdasan Seng Murid. Dengan tidak berkata apa-apa ia lantas menggandeng tangannya, keduanya lantas melesat pergi. Meskipun jalanan gunung itu sangat sukar, tetapi bagi Kim Ho dan Chiu Seng tidak menjadi halangan. Sebentar saja mereka sudah melalui beberapa puluh li jauhnya. Tetapi di mana sekarang adanya Tiei Bok Si Hwesho cabul itu dan di mana adanya Peng Peng? Sekalipun Chiu Go An Hang dan Pek Kau Ya dengan rombongannya sudah tidak kelihatan bayangannya. Kim Ho menghentikan tindakan kakinya, ia mencari sebuah tempat yang lebih tinggi untuk mengawasi sekitarnya. Tetapi di gunung yang tinggi itu, kecuali suara binatang-binatang gunung, tidak ada satu bayangan manusia pun yang terlihat. Melihat keadaan demikian, Kim Ho menduga bahwa mereka barangkali sedang melalui jalanan kecil. Dalam hati merasa gelisah. Tiong Chiu Hek sudah binasa, dalam waktu satu hari satu malam lamanya, sudah cukup untuk membinasakan jiwanya Peng Peng. Mengingat hal itu, bagaimana Kim Ho tidak cemas? Dengan tiba-tiba Chiu Seng menarik tangannya Kim Ho, lalu menunjuk ke suatu tempat di bawah puncak gunung. Lapat-lapat Kim Ho seperti mendengar suara tindakan kaki orang yang masuk ke dalam telinganya. Hal ini telah menggirangkan hatinya, maka segera ia lompat melesat ke arah terdengarnya suara tadi. Tidak antara lama, Kim Ho sudah mendekati tempat tersebut. Suara itu kedengarannya makin nyata. Sayang dari gerakan kakinya dapat diketahui bahwa orang-orang itu semuanya tidak berkepandayan tinggi, sedangkan orang yang dicarinya mungkin tidak ada dalam rombongan mereka. Tetapi orang-orang yang bergelandangan dalam gunung ini, kecuali orang-orangnya dari istana panjang umur, tidak ada orang lain lagi. Kim Ho mengambil jalan memutar, tiba-tiba ia memperlihatkan diri dari balik sebuah batu besar. Rombongan itu terdiri dari 18 orang, kesemuanya. Kelihatannya sangat keren, dengan pakaiannya yang seragam. Kim Ho mengetahui bahwa apa yang diduganya semula tidak salah. Kim Ho tidak mengenal mereka, begitu pula di antara mereka tidak ada seorang pun yang mengenali Kim Ho, hanya munculnya Kim Ho secara tiba-tiba itu benar-benar telah mengejutkan mereka. Salah seorang dari antara mereka yang agaknya bertindak sebagai kepala rombongan mungkin karena menganggap Kim Ho terlalu muda, sehingga dapat digertak begitu saja telah membentak. Jahanam cilik. Apakah sudah bosan hidup? Berani kau menggoda kami orang, kami semua adalah orang-orang dari istana panjang umur yang paling pandai menangkap setan. Sehabis bicara demikian, ia lantas hendak menjamret dirinya Kim Ho, kalau ia tidak menyebutkan namanya istana panjang umur, barangkali Kim Ho masih belum mengetahui dengan pasti kalau mereka itu adalah anak buahnya istana panjang umur, apa mau pengakuannya orang-orang tadi itu berarti mencari penyakit sendiri. Tangan yang sedang diulur hendak menjamret Kim Ho belum sampai mengenakan sasarannya, sebaliknya sudah dijepit oleh kedua jarinya Kim Ho. Dengan memakai dua jari tangan saja, orang itu sudah merasakan tangannya seperti dijepit oleh tank sehingga ia menjerit-jerit kesakitan, kemudian disusul oleh mengetelnya keringat yang membasahi tubuhnya. Melihat kejadian itu, semua kawannya maju menyerang untuk memberikan pertolongan. Kim Ho yang sudah kalap, sudah tidak memperdulikan apa-apa lagi, ia terus memutar tangannya, lima orang sudah terpental melayang seperti layangan putus talinya. Semua orang baru merasa kaget. Tiga di antara lima orang yang jatuh itu telah meninggal seketika itu juga. Siapa berani bergerak? Ini adalah contohnya Kim Ho membentak. Orang-orang itu seperti mati kutu, semuanya sekarang sudah tidak bergerak lagi. Kim Ho menduga orang yang dijepit itu, tentunya adalah kepala dari rombongan maka lantas mengendorkan jepitannya dan berkata, Aku mau ajukan pertanyaan, harapkah suka menjawab dengan sejujurnya. Kalau kau berani main gila di hadapanku, hati-hati dengan batok kepalamu. Orang itu lantas berlutut di hadapan Kim Ho dan meratap. Mana Xiao Jin berani membohongi Tai Hiap? Harap saja Tai Hiap suka menaruh belas kasihan. Ampunilah para saudara Xiao Jin ini. Baik. Sekarang aku hendak menanyakan padamu. Apakah kau mengetahui kemana perginya itu Ho Shou Jai Hanam Ti Yee Bok Ta Isu? Orang itu mengawasi Kim Ho dengan sorot met ragu-ragu. Lama baru ia menjawab mengenai dirinya Ti Yee Bok Ta Isu, Xiao Jin sama sekali tidak mengenalnya. Hanya pada waktu terang tanah tadi, Xiao Jin telah menerima titah dari Chiok Ya supaya kita balik ke istana panjang umur melalui jalanan ini yang lebih dekat. Tetapi sebetulnya jalanan yang diambil oleh Chiok Ya ada lebih dekat lagi, cuma saja harus melalui tiga puncak gunung dan tiga tebing curam. Akhirnya satu lembah yang lebarnya kira-kira seratus tombak, tetapi di atas lembah itu ada tambangnya. Jika tidak mempunyai ilmu kepandayan mengentengi tubuh, jangan harap dapat melalui lembah tersebut. Oleh karena Xiao Jin sekalian tidak mempunyai itu kepandayan, maka kami tidak berani mengambil jalan melalui lembah tersebut. Tanda petik. Siapa suruh kau memberi keterangan banyak-banyak? Aku hanya ingin mengetahui si padri Jahanam saja, kata Kim Hou Jengkel. Ya, ya, baik, baik, jawab orang itu gugup. Di antara orang-orang yang berjalan bersama-sama Tiok Ya, memang benar ada seorang Hwasyo yang tinggi besar. Tapi Hwasyo itu apakah Hwasyo yang tai hiap cari atau bukan? Xiao Jin tidak tahu, sebab Xiao Jin sebelumnya belum pernah melihatnya. Oh, ya. Digegernya Tiok Ya masih ada menggendong satu. Tanda petik. Apa? Seorang nona kecil. Kim Hou mengerti bahwa yang dimaksud dengan nona kecil itu tentunya adalah pengpeng. Seketika itu hatinya berdebaran dan gelisah sekali. Orang itu melihat Kim Hou memisuh, lalu berkata pula. Nona kecil itu juga belum pernah Xiao Jin lihat sebelumnya. Ia menggelendot di belakang gegernya Tiok Ya agaknya sedang tertidur pulas. Nona kecil itu parasnya cantik sekali. Dalam keadaan tidur kelihatannya lebih menarik. Tanda petik. Tetapi mendadak dagunya dirasakan sakit, mulutnya penuh dengan darah segar, itu adalah akibat tamparan Kim Hou yang merasa sebalia mengoceh yang bukan-bukan. Meskipun ia merasa sakit, tetapi ia tidak berani bersuara. Kim Hou menanya lagi pada seorang lainnya. Dari sini ke istana panjang umur, harus mengambil jalan mana yang paling dekat melalui itu lembah yang sangat dalam yang terdekat. Dari sini menuju ke mana tanya Kim Hou lagi. Kalau dari sini harus menuju ke timur. Setelah melalui puncak gunung yang dinamai Gunung Hidung Gajah, lantas tiba di lembah tersebut. Di situ nanti Tai Hiya akan dapat melihat seutas tambang besar. Setelah melewati tambang, kalau dapat berjalan lebih cepat, hanya dalam waktu satu hari satu malam sudah bisa sampai ke istana panjang umur. Keterangan orang itu jelas, tidak melantur atau bertele-tele. Kim Hou mengetahui orang ini cerdik, maka ia lantas menanyakan namanya. Si Ao Jin bernama Cho Ahun, jawabnya. Kim Hou tidak mau membuat sulit padanya, maka segera ia mengajak Cho Sang melalui jalanan yang telah ditunjukkan oleh Cho Ahun tadi. Betul saja di lembah ia menemukan seutas tambang panjang yang diikat dari satu tepi ke lain tepi di seberangnya, untuk menghubungkan kedua tebing dari lembah tersebut. Kim Hou yang terus memikirkan keselamatan pengpeng tanpa ayah lagi lantas berlari-larian di atas tambang tersebut, yang diikuti oleh Cho Sang. Karena ilmu mengentengi tubuh kedua orang itu sudah mencapai puncaknya kesempurnaan, maka walaupun di atas tambang yang sangat berbahaya itu, mereka sebentar saja lari melalui 30 tombak lebih. Menada ada suara ketawanya seseorang yang menyeramkan terdengar dari seberang tepi jurang. Kim Hou terkejut. Ketika ia mendongakan kepalanya, ternyata orang yang ketawa tadi adalah T. Yee Bok Ta Isu sendiri. Hai, bocah busuk. Benar-benar kalian berani datang kemari. Kalau Hudiamu tidak dapat membuat mampus ke lain berdua, bagaimana Hudiamu mau mengerti? Hudiamu memang sudah berpikir, bahwa kalian pasti akan mengambil jalan ini, maka Hudiamu sengaja menunggu kalian di sini. Benar saja, orang yang mencari kematian itu sekarang sudah datang. Sekarang Hudiamu menghendaki kalian mati tanpa bekas. Hwesio itu lalu mengeluarkan goloknya digosok-gosokkan sebentar di atas tambang, lalu berkata pula sambil ketawa. Hudiamu tadi pagi telah dapat menangkap seorang nona cantik, katanya adalah istrimu. Apa benar? Kalau benar demikian, Hudiamu juga tidak akan sungkan-sungkan lagi, tentu akan menerima baik dia. Kau tidak usah khawatir. Aku tidak akan perlakukan jahat padanya. Ha, ha, ha. Sehabisnya ketawa, Tye Bok Taisu lantas memotong tambang itu sehingga putus. Sejak munculnya Tye Bok Taisu di tepi seberang, Kim Ho mengerti bahwa diri mereka berada dalam keadaan bahaya, karena maju tidak dapat dan mundur pun demikian pula. Otaknya diputar dengan cepat, tetapi ia masih belum mendapatkan pikiran untuk menolong dirinya sendiri dan dirinya Choseng. Tiba-tiba ia mendengar hwesio itu telah menyebut-nyebut dirinya pengpeng, bukan main Kim Ho gusar. Justeru dalam keadaan demikian, badannya mendadak dirasakan enteng, terus melayang ke dalam jurang. Tiba-tiba ia mendengar suara jeritan Choseng. Kiranya karena Choseng menggendong bokhyenya Tye Bok Taisu yang berat, maka melayangnya semakin pesat. Meskipun Kim Ho sudah tahu bahwa ia sendiri sekarang berada dalam keadaan bahaya, tetapi toh ia masih memikirkan keadaan Choseng, maka ia segera ulurkan tangannya untuk menyambar tubuhnya Choseng. Di bawah suara ketawanya Tye Bok Taisu, tubuhnya Kim Ho dan Choseng menghilang ke dalam jurang yang curam. Tanggal 5 bulan 7, sejak pagi-pagi sekali, dalam istana panjang umur di gunung Kuat Chongsan, sudah penuh dengan kawanan manusia kurcaci yang sedang mengadakan perjamuan. Sebagai orang yang duduk di atas adalah Tian Chu dari istana panjang umur, Xiaok Pek Xin. Di sampingnya duduk nona tau pengpeng yang deriasi seperti bidadari, tetapi sikapnya tidak beda seperti patung. Di meja sebelah kiri tampak duduk Kho Loh Sin Chiam dengan Kha U Leng Li yang dandanannya masih tetap seperti biasa. Tetapi Kha U Leng Li meskipun duduk di sampingnya Kho Loh Sin Chiam, matanya sebentar-sebentar mengerling ke arah Xiaok Pek Xin dan kadang-kadang juga mengawasi pengpeng dengan sorot metu jelus. Tiba-tiba Kha U Leng Li merasa ada sepasang sorot metu, tajam yang sedang memandang padanya dengan tidak berkedip. Kha U Leng Li diam-diam berpikir, siapakah orang itu yang demikian besar nyalinya? Padahal ia sendiri sebetulnya mengharap-harap akan ada orang binal bernyali besar yang berani memikat dirinya, sebab sejak beberapa bulan ini ia bersatu kembali dengan Kho Loh Sin Chiam, belum pernah ia menikmati kesenangan dunia. Sejak hari itu, ia membuat perhubungan gelap dengan Xiaok Pek Xin, ia tidak mendapat kesempatan untuk berdekatan lagi dengan dia. Meskipun Kho Loh Sin Chiam tidak memperlakukan dingin padanya, tetapi wajahnya yang menjemukan membuat Kha U Leng Li makin susah tidur. Merasa dirinya diawasi orang, meskipun dalam hatinya memaki-maki, tetapi di luar kelihatannya sangat gembira. Seketika itu ia lantas mengobrol senyumnya. Setelah ia memandang dengan seksama, barulah diketahuinya bahwa orang yang memandang dirinya tadi adalah T.J. Bok Tai Su yang tadi malam baru tiba di situ yang membawa kabar jatuhnya Kim Ho ke jurang. Kabar kematiannya Kim Ho ke dalam jurang sudah cukup mengejutkan hatinya, tetapi juga cukup menggirangkan. Hampir setiap orang juga girang, terutama Xiaok Pek Xin. Ia sekarang tidak usah khawatirkan dirinya lagi. Kedudukannya sebagai Tian Ju tidak akan tergoyah, apalagi ia segera akan didampingi oleh nona pengpeng yang cantik manis dan yang setiap hari dan malam dibuat pikiran. Perjamuan yang diadakan hari itu adalah untuk menjamu T.J. Bok Tai Su yang telah membuat jasa besar. Xiaok Pek Xin dengan perasaan girang dan hati bangga duduk di atas kursi kebesorannya. Pengpeng pada saat itu seperti orang linglung karena mendengar kabar jelek yang menimpa dirinya Kim Ho, tetapi Xiaok Pek Xin percaya perlahan-lahan si nona tentu akan sembuh kembali. T.J. Bok Tai Su yang datang ke istana panjang umur ini bermaksud akan mendapatkan dirinya pengpeng, tidak nyana C.J. Cho An Hang telah bertindak lebih dahulu menyerahkan pengpeng kepada Xiaok Pek Xin. Sebab C.J. Cho An Hang masih tersangkut keluarga dengan pengpeng, ia lebih suka pengpeng menjadi istrinya Xiaok Pek Xin daripada menjadi istrinya padri cabul itu. Ketika pertama kali T.J. Bok Tai Su melihat pengpeng berada dengan Xiaok Pek Xin, hampir saja mengumbar amarahnya. Tapi setelah diberikan penjelasan oleh C.J. Cho An Hang hatinya baru tenang. Meski demikian, melihat Xiaok Pek Xin demikian tergila-gila terhadap pengpeng, hatinya sangat mendeluh. Pada saat itu, ketika matanya dapat melihat K.H.U. Lengli yang centil dan genit, semangatnya lantas terbang, matanya lantas terus-terusan ditujukan padanya, sedapat-dapatnya ia ingin menyambar dan memelutnya. K.H.U. Lengli juga tidak menyangka kalau orang yang mengintai padanya tadi adalah si padri yang namanya sudah sangat terkenal. Ketika sepasang metu saling beradu, ketawanya K.H.U. Lengli kelihatan lebih manis lagi. Memang K.H.U. Lengli juga merasa suka sebab badannya T.Y. Bok Taisu yang tegap kekar, wajahnya merah. Meskipun tidak menarik seperti Xiaok Pek Xin, tetapi jauh lebih gagah dari K.O. Xin Chiam. Meskipun dalam hati K.H.U. Lengli ingin mendekati T.Y. Bok Taisu, tetapi hari itu tak berani berlaku secara terang-terangan. Ia hanya berani main metu lalu balik seperti biasa lagi. Xiaok Pek Xin tiba-tiba bangkit dan memaklumkan bahwa hari itu ia hendak menikah dengan Peng Peng. Xiaok Pek Xin sebetulnya sudah menetapkan pada tanggal 7 bulan 7 hendak menikah dengan Peng Peng, Tetapi karena semalam Peng Peng terus menangis dan ribut, semalam suntuk setelah mendengar kabar tentang kematiannya Kim Ho, telah membuat Xiaok Pek Xin tidak menyentuh dirinya. Tetapi hari ini sikapnya berubah dengan mendadak seperti seorang yang sudah lupa ingatan. Kesempatan sebaik itu ia tidak mau lewatkan begitu saja, sekalipun hanya tinggal dua hari lagi, ia sudah tidak sabar menunggu lagi. Pengumuman itu telah disambut dengan tempik sorak oleh semua orang yang hadir di situ, kemudian disusul dengan orang-orang yang memberi selamat kepada Xiaok Pek Xin. Tiba-tiba seorang pelayan perempuan berlari-lari dari dalam sambil berseru, Xiaoya. Xiaoya. Celaka. Nyonya besar. Nyonya besar kenapa Xiaok Pek Xin menanya dengan kaget. Ibunya Xiaok Pek Xin, Cheng Nyo Chu, sebetulnya segar bugar. Tadi malam, ketika mendengar berita tentang kematiannya Kim Ho, di samping menggirangkan juga merupakan pukulan, mungkin disebabkan perasaan aneh yang telah lama menindih hatinya. Sudah tentu penyakit yang datang dari perasaannya itu tidak lama lagi tentu dapat sembuh kembali. Bertepatan dengan diadakannya perjamuan oleh Xiaok Pek Xin, di kamarnya Cheng Nyo Chu tiba-tiba telah muncul seorang imam tua. Imam tua itu dengan sorot metu dingin setelah lama mengawasi Cheng Nyo Chu, telah menyodorkan sebuah kantong kecil yang sudah kuning warnanya. Cheng Nyo Chu kaget oleh munculnya imam tua itu secara tiba-tiba, karena di antara orang-orang yang dikumpulkan oleh Xiaok Pek Xin, meskipun banyak yang berasal dari kalangan Kangou, tidak ada seorang pun yang berani memasuki kamarnya secara sembarangan. Ketika Cheng Nyo Chu dapat melihat tegas imam tua itu, agaknya seperti mengenalnya, badannya seketika lantas menggigil. Ketika ia melihat kantong kecil yang disodorkan, wajahnya pucat seketika. Kau, kau! Ia berseru. Ini adalah adik Leng yang telah memesan untuk diberikan padamu. Kewajibanku telah selesai, sekarang aku hendak pergi lagi. Setelah menyambuti kantong kecil itu, Cheng Nyo Chu lantas berkata, Engko Bwee Seng, kau tunggulah sebentar. Tanda petik. Imam tua itu memang benar adalah Bwee Hoa Kiesu. Tanpa menghiraukan panggilan Cheng Nyo Chu, ia lantas berjalan keluar dengan tindakan lebar. Cheng Nyo Chu tidak keburu tukar pakaian lagi, ia lantas lompat memburu. Di halaman pekarangan yang luas, ia tak menemukan bayangannya Bwee Hoa Kiesu lagi, terpaksa Cheng Nyo Chu kembali ke kamarnya dengan perasaan masgul. Di bawah penerangan lampu pelita, ia terus mengawasi kantong kecil yang warnanya sudah dekil itu, tetapi ia masih mengenali bahwa kantong itu adalah barang yang sering dibawa-bawa oleh pakeleng. Mengingat peristiwa yang telah terjadi pada 20 tahun yang lalu, 5 atau 6 hari setelah ia menikah dengan pakeleng. Ia ingat benar, tepat 5 malam 6 hari, pakeleng mendadak menghilang tidak meninggalkan bekas. Timbulnya peristiwa ialah karena kantong kecil itu. Cheng Nyo Chu ingin melihat, tetapi tidak diizinkan oleh pakeleng. Cheng Nyo Chu tetap memaksa, ia telah menggantikan kedudukannya Cheng Kim Chu untuk dapat menikah dengan pakeleng. Cheng Kim Chu adalah seorang perempuan lemah lembut, sedangkan Cheng Nyo Chu beradat keras. Dengan demikian, rahasia telah terbuka lebih cepat. Selanjutnya ia tidak dapat menemukan pakeleng lagi, tidak nyana hari itu setelah 20 tahun lamanya, kembali ia dapat melihat kantong kecil itu. Cheng Nyo Chu membuka kantong kecil itu, di dalamnya terdapat sehelai kertas yang terlipat-lipat. Itu adalah sepucuk surat yang sudah luntur warnanya. Mungkin karena sudah terlalu lama disimpan. Surat itu berbunyi. Ketika kau membaca surat ini, belum ada satu bulan aku meninggalkan dunia yang fana ini. Kantong ini akhirnya dapat kau lihat juga. Apa isi di dalamnya? Di dalamnya tidak ada apa-apanya. Yang ada hanyalah air matu dan darah. Perbuatanmu yang dulu, apakah kau tetap tidak merasa menyesal? Kau telah mencelakakan dirinya orang lain, dirimu sendiri, juga dirinya keturunan kita di kemudian hari. Kau, apakah yang kau dapatkan? Hanya pengharapan yang kosong. Penyesalan yang tak ada akhirnya yang telah merusak penghidupanmu yang sangat berharga. Jiwa manusia yang hanya beberapa puluh tahun saja lamanya, dengan cepat akan berlalu. Siapakah yang dapat mempertahankan usia mudanya terus-menerus? Maka sadarlah. Aku dan Kim Chu telah rebah di dalam satu liang kubur. Aku akan tetap berdampingan dengan dia untuk membuktikan kecintaanku di masa hidup. Hal ini barangkali bukan seperti apa yang kau pikirkan. Tanda petik. Hanya sekian bunyinya surat itu, tetapi cukup membuat Cheng Niocu menjadi kalap. Ia lantas merobek-robek hancur surat itu, kemudian berkata kepada dirinya sendiri. Rencanamu sungguh bagus. Aku Cheng Niocu telah mengetahui benar bahwa kau belum mati, maka aku pertahankan diriku sampai hari ini. Bagaimana aku dapat mengijankan kau berkumpul lagi dengan kecintaanmu? Aku adalah istrimu yang sah, kita nanti akan membuat perhitungan di alam baka. Setelah berkata demikian, Cheng Niocu lantas memilih pakaiannya yang paling bagus, ia berdandan dan bersolek. Kantong kecil itu disimpan dalam sakunya. Selesai bersolek, Cheng Niocu lalu menelan sebuti robot pil, lantas naik ke atas pembaringannya. Sia Opeksin yang diberitahukan tentang keadaan ibunya ketika tiba di kamar ibunya, jiwanya Cheng Niocu sudah melayang ke akhirat untuk mencari suaminya. Dengan demikian upacara pernikahan terpaksa harus ditunda, sebab biar bagaimanapun juga Sia Opeksin tidak berani menikah selagi jenazah ibunya masih belum dikubur. Oleh karena itu pula, maka Peng Peng juga terhindar dari terkamannya Sia Opeksin. Tetapi Kim Hou sudah binasa, apa artinya hidup tanpa dia? Sia Opeksin yang khawatirkan Peng Peng akan mencari jalan pendek, ia menyerahkan Sinona kepada Chiok Goan Hong untuk menjaga keselamatannya. Hampir berbareng saatnya, di sebuah lembah yang tidak berjauhan dengan istana panjang umur, juga ada berkerumun banyak orang. Orang-orang itu kebanyakan adalah orang-orang kuat dari golongan partai sepatu rumput yang diundang oleh Chosu dan Sinhao atau Kai, sedangkan Teng Kialiang dan kedua orang cucunya juga terdapat di antara mereka. Tetapi hampir semua orang menunjukkan paras masgul dan keluh, sebabnya karena Kim Hou dan Choseng yang berangkat lebih dahulu, ternyata tidak kedengaran kabar ceritanya. Hilangnya kedua orang itu secara misterius, siapapun tidak dapat menduga-duga kemana perginya. Mereka baru saja tiba di situ belum lama, mengapa sampai begitu cemas? Itulah karena hampir di semua pelosok telah mereka cari, tetapi tetap Kim Hou dan Choseng tidak diketemukan jejaknya. Semua orang telah diliputi oleh perasaan khawatir. Mungkin Kim Hou dan Choseng telah mengalami bencana. Mendadak Sinhao atau Kai memecahkan suasana sunyi itu. Ia berkata, Aku si pengemis tua benar-benar tidak akan percaya kalau Kim Sinhao Hiap yang mempunyai kepandayan yang luar biasa menemukan bahaya, aku lebih percaya kalau mereka sudah memasuki istana panjang umur. Setelah jam 2 malam nanti aku akan pergi ke sana untuk mengadakan penyelidikan. Siapa yang hendak ikut aku pergi? Pertanyaan itu segera disambut oleh beberapa orang yang menyatakan ingin ikut. Tetapi semuanya telah ditolak oleh Choseng yang dalam rombongan itu bertindak selaku kepala. Ia berkata, Kepergiannya Sute kali ini bukannya untuk melakukan pertempuran. Kalau yang ikut kebanyakan, bisa menyulitkan urusan. Ilmu mengentengi tubuhnya Sute sangat sempurna maka boleh saja dia pergi, tetapi sebagai kawannya aku ingin minta saudara Teng yang mengawani. Bagaimana? Tentang kepandayan saudara Teng tidak usah kujelaskan lagi. Tanda petik. Teng Kiel yang memang mendapatkan nama dalam rimba persilatan, karena ilmu mengentengi tubuhnya yang sangat luar biasa, sehingga ia telah mendapatkan nama julukan Hui Tian Gokeng atau Kebuang Terbang. Apalagi senjata rahasianya yang merupakan jarum halus yang dinamakan Hui Echiam, dapat digunakan melawan musuh yang jumlahnya lebih banyak. Jika berada dalam keadaan terdesak seandainya ia ingin kabur, senjata itu merupakan benda yang paling berharga untuk melindungi dirinya. Teng Kiel yang lantas menjawab, Saudara Chu, mengapa begitu merendah terhadap diriku? Aku akan menurut perintahmu apa saja, jawab Teng Kiel yang. Demikianlah Sinhua Tokai dan Teng Kiel yang pada jam 2 tengah malam telah meninggalkan lembah dan menuju ke istana panjang umur. Meskipun banyak rintangan, tetapi mereka dapat tiba di tempat tujuannya dengan selamat. Ketika mereka tiba, tepat waktu Cheng Nio Chu berangkat ke akhirat, sehingga keadaannya pada saat itu sangat ribut. Mereka tadinya mengira bahwa Kim Ho benar-benar sudah ada di situ, siapanya na peristiwa ribut-ribut itu ternyata adalah karena kematiannya Cheng Nio Chu. Mereka terus mencari kemana-mana tetapi tetap tidak dapat menemukan dirinya Kim Ho dan Cho Seng sehingga Sinhua Tokai mulai merasa cemas dan ragu-ragu. Sinhua Tokai sudah mengetahui bahwa di dalam istana panjang umur itu banyak berkumpul orang-orang kuat seperti Kou Lo Sin Chiam dan Tye Bok Taisu. Akhirnya Sinhua Tokai telah mendapat satu akal. Ia menangkap salah satu anak buahnya Sia Opeksin dan dikompas secara diam-diam. Justru keterangan yang didapat dari mulutnya orang itu telah membuat terbang semangatnya Sinhua Tokai. Bertepatan dengan itu, dalam istana telah ribut dengan suaranya orang-orang mencari seseorang. Dalam kagetnya, Teng Kial yang lantas menotok rubuh orang tangkapan tadi, kemudian menarik Sinhua Tokai kabur ke bawah gunung. Tindakannya yang tergesa-gesa itu telah menimbulkan akibat meluncurnya sebatang anak panah yang dilepaskan dari dalam istana. Anak panah itu seolah-olah mempunyai mata, dengan apinya yang berwarna merah terus mengikuti kedua orang yang sedang lari itu. Teng Kial yang terperanjat, ia buru-buru menepok jalan darahnya Sinhua Tokai yang berada dalam keadaan seperti orang linglung, tetapi tepokannya itu ternyata malah telah mendatangkan bencana. Karena Sinhua Tokai yang mendapat kabar tentang kematian Kim Ho, pengharapan yang paling besar dianggapnya sudah musnah, maka ia tidak memikirkan lagi tentang mati hidupnya. Dengan mendadak ia memekik nyaring, tetapi ia tidak lari ke bawah gunung, sebaliknya telah lompat melesat ke atas. Teng Kial yang menyaksikan keadaan demikian, bukan menerasa kagetnya. Sebentar kemudian, satu bayangan orang telah menghalang di depannya Sinhua Tokai, orang itu ternyata adalah T.J. Bok Taisu. Hudia kira siapa orangnya yang berani mati masuk ke dalam istana panjang umur ini. Kiranya adalah dua orang pecundang yang berhasil meloloskan diri dari bawah tongkatku. Hari itu aku telah mengampuni jiwa kalian, tetapi malam ini sudah tidak bisa lagi. Sinhua Tokai tidak perdulikan ocahannya T.J. Bok Taisu, ia terus menyerang dengan tangannya. T.J. Bok Taisu kembali tertawa bergelak-gelak, dengan enak saja ia menggoyang-goyangkan tongkatnya. Ia sudah berhasil mengelakkan serangan Sinhua Tokai. Tetapi belum lagi T.J. Bok Taisu bergerak, Sinhua Tokai sudah menyerang lagi dengan hebat. Sebentar saja Sinhua Tokai sudah melancarkan tujuh kali serangannya. T.J. Bok Taisu karena lalai sedikit saja, maka serangan Sinhua Tokai tadi telah membuat ia kebuakan dan terpaksa ia harus mundur tiga tindak. T.J. Bok Taisu menjadi gusar, selagi Sinhua Tokai sedikit lambat serangannya, ia lantas membabat dengan tongkatnya. Sinhua Tokai yang memang bukan tandingan T.J. Bok Taisu, apalagi tangannya tidak membawa senjata, maka ia terpaksa mundur sampai setombak lebih. Mendadak berkelebat jatuh sinar hijau yang menyambuti tongkatnya T.J. Bok Taisu. Itulah Teng Kialiang dengan sebatang seruling batu giyok di tangannya. T.J. Bok Taisu diam-diam merasa geli, karena dengan sebatang suling saja, bagaimana mau diadu dengan tongkatnya? Maka ia tidak menarik serangannya dan membiarkan serulingnya Teng Kialiang membentur tongkatnya. Siapanya naseruling Teng Kialiang itu hanya menotol di kepala tongkat, segera badannya melesat tinggi, kemudian menyerang T.J. Bok Taisu secara menukik. Itulah gerak tipunya Teng Kialiang yang telah membuat ia terkenal di dunia Kangou. Karena duluan pernah ditawan oleh T.J. Bok Taisu, ia anggap itu ada suatu penghinaan yang paling besar bagi dirinya. Sudah banyak tahun ia tidak menggunakan senjata dan malam itu karena telah memasuki Gowa Macan, Maka ia sengaja membekal seruling cucunya dan begitu turun tangan ia lantas menggunakan tipu serangannya yang dinamakan Hui Tian Sam Yau. Tipu serangan Hui Tian Sam Yau ini sangat aneh, terutama senjata seruling itu, serangannya seperti kilat cepatnya. Orang hanya dapat melihat berkelebatnya sinar hijau saja, tetapi banyak bagian jalan darahnya yang terancam oleh totokan seruling itu. Bukan main kagetnya T.J. Bok Taisu, ia buru-buru mundur sejauh tiga tindak, tongkatnya diputar laksana titiran untuk menahan serangannya Teng Kialiang. Si orang Sheteng yang sudah melancarkan ilmu silatnya itu, sudah tentu tidak gampang-gampang menarik pulang senjatanya setengah jalan, bahkan ia menyerang semakin hebat dan satu kali ia mengancam belakang kepala T.J. Bok Taisu. Bagian belakang kepala itu ada merupakan bagian yang terpenting dari anggotanya badan manusia, siapa yang kena ditotok akan binasa seketika itu juga. T.J. Bok Taisu sungguh tidak menyangka kalau kepandainya Teng Kialiang ada begitu tinggi, dalam kagetnya ia buru-buru mundur kira-kira satu tombak lebih. Sekalipun ia sudah bergerak dengan cepat, tetapi serangan Teng Kialiang ternyata ada lebih cepat. Serulingnya sudah berhasil membabat pundak kiri T.J. Bok Taisu, sehingga jubahnya terlepas sebagian. Bukan main gusarnya T.J. Bok Taisu karena beberapa puluh tahun lamanya selama ia malang melintang di dunia kangong, belum pernah ia mengalami penghinaan demikian rupa. Kali ini ia sudah benar-benar marah, sambil mendelik dan mementak hebat ia mengeluarkan seluruh kepandainya. Dengan ilmu tongkatnya Hok Motung Hoat, ia menyerang dengan hebat. Sebentar saja Teng Kialiang sudah terkurung oleh bayangan dan anginnya tongkat T.J. Bok Taisu. Tiba-tiba terdengar suara bentakan, hajar lalu disusul oleh suara berkelebatnya dua benda kuning yang menyelusup di antara sambaran angin tongkatnya dan terus menyerang T.J. Bok Taisu. Teng Kialiang